Ini adalah kota-kota yang dikatakan Karena itu kita mencapai kejuan Dibuat sekolah dikasih Kita selamatkan dikasih Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Kau sahabat yang sejati. Terima kasih. 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 Pagi, hari Kamis Ada ibadat rumah tanggal Ibadat kaum bapak Kota harus terlihat Sehingga kota tidak salah gunakan Waktu Tuhan sudah berikan kepada kita Jadi Yang Yang kesatu Hari itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menyesuaikan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persimpahan yang hidup Jadi kita harus betul-betul mempersembahkan tubuh kita Sebagai anak-anak Allah Sehingga Nafis yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing Itu bukan dari Kehebatan kita masing-masing Tapi itu semua dari kemurahan Allah Jadi kita tidak punya bisa balas Tuhan punya kebaikan dengan cara apa Kita harus tetap berdoa Tekun Itu yang Tuhan minta Nah yang diakhir Janganlah kamu mencari serupa dengan dunia ini Tetapi berubah oleh Pembaruan dunia Sehingga kamu dapat membedakan Mana Tuhan Kehendak Allah Apa yang baik Jadi kalau ketika kita dekat dengan Tuhan Kita pasti tahu Mana hal yang tidak baik Dan mana hal yang baik Jadi kalau kita Kita mendekati Tuhan Pasti kita akan Belajar tentang Tentang hal-hal yang baik Sehingga kita tidak salah gunakan Waktu yang Tuhan sudah sedia kembang kita Jadi kalau kita tidak Ini biar kita lelah Tetapi kita Bukannya Mengeludeng dan Lelah tetapi kita Tetap tikun Untuk beribadu Kita pagi Siang Kita selalu tikun Untuk beribadu Karena itu kita minta bersyukur Karena itu semua dari kemurahan Tuhan Jadi yang di ayat ketiga Berdasarkan kasih karunia Yang Yang murahkan Kepadaku Aku berkata Kepada setiap orang Di antara kamu Janganlah kamu memikirkan Hal-hal yang lebih penting Jadi kalau kita jangan terlalu Memikirkan hal-hal yang lebih penting Atau hal-hal yang lebih jauh Tetapi kalau kita harus Memikirkan hal-hal yang penting Jadi kalau kita harus Sobat Tikun Dan lebih baik Jadi Kalau berbicara tentang Perikup pada siang hari ini Dia berbicara tentang persembahan Jadi kalau kita harus Mempersembahan tubuh kita Ketika kita Dalam ibarat Kita harus tetap Siapkan hati kita Benar-benar Kadang-kadang Kadang-kadang Dalam suatu ibarat Kadang-kadang Seseorang tersebut Dia mengikuti ibarat Itu dia hanya Dengan keterpaksaan Karena Diraih oleh teman Sehingga dia mengikuti Persembahan Tetap ibarat Tapi dia tidak Gunakan dia punya Disimpati Saat dia ada Dia tidak gunakan Baik-baik Sehingga dia persembahan Dia punya Tubuh Itu semua kepada Tuhan Dari Kota sebagai anak-anak muda Kota salah gunakan Kota punya waktu Kadang-kadang Hari minggu Orang kasih bang Kota mempikir reja Tapi Kota 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 Nah itu Kota salah gunakan Waktu yang Tuhan Selesaikan Tuhan Contohnya Ada ibarat Pemuda Kota harus terlibat Kota 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 bereskan, kita jangan mengira tetapi kita harus tetap tikun dan beribara karena Tuhan pernah mengatakan bahwa itu, mintalah maka aku beri jadi kita harus tetap bersyukur, biar kita tidak mengira susah atau senang, kita harus tetap syukur Tuhan itu dia sudah pernah turun dan mendengarkan seruan dari kita punya hidup masing-masing entah kau mau berdoa, dari jam 12 malam atau jam 3 sore Tuhan selalu akan menjalanku kau punya doa tetapi dia yang kau punya doa, kau harus tetap meniat, tikun dan beribara kadang-kadang orang berdoa atau dia dalam masalah kecil, dia berdoa, dia bilang Tuhan tolong saya, saya dalam keadaan begini tapi sekitar itu dia lakukan tidak sesuai, atau dia bilang, buat aku saya harus berdoa tetapi Tuhan tidak balas, saya punya doa teman-teman kau jangan berpikir begitu, entah melamat ataupun Tuhan akan tetap memberkati kau punya doa atau Tuhan akan selalu memberkati kita jadi kita jangan putus asa tetapi kau harus tetap mempersebabkan tubuh kita dengan benar jadi kau jangan sia-siakan kau punya hidup jadi maka yang lagu yang katakan benar hidup ini adalah kesempatan jadi kau gunakan kau punya kesempatan yang ada untuk menayang Tuhan jadi kau jangan sia-siakan kau punya waktu untuk hanya gunakan belajaran dengan teman atau belajaran dengan pacar itu yang Tuhan tidak mau ya memang dari situ mungkin pemikiran masing-masing begitu tapi kalau untuk berbicara tentang teman Tuhan harusnya hari ini Tuhan selalu meninggalkan kita harus kita mempersembahkan yang benar jadi jangan asal lama kotor-persembahan, kotor punya persembahan itu hanya sekedar kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang orang pilih gereja mempersembahkan dia punya perpuluhan kalau dia bawa uang seribu pasti dia akan pegang dan tutup tutup mati supaya orang jangan kelihatan dia punya persembahan tetapi kalau orang yang membawa uang persembahan 50 pasti dia pegang, dia usahakan dia punya ujung itu pasti keluar supaya orang bisa melihat tetapi kalau dalam turun Tuhan, Tuhan sudah pernah melihat kotor punya persembahan tetapi kotor punya hati jadi teman-teman kalau ketika kotor mempersembahkan kotor punya hidup, kotor jangan juga berpikir untuk persembahan tetapi kotor harus siapkan kotor punya hati Tuhan selalu minta kotor punya hati bukan dari uang yang kotor mempersembahkan jadi firman Tuhan selalu mempelajari kita atau melakukan kepada kita supaya kita persembahkan kita punya hati atau iman yang benar sehingga kita sebagai anak-anak pemurah kita jangan salah menangkan kotor punya waktu apalagi kita sebagai calon-calon guru agama kita harus tetap mempersembahkan tubuh kita sebagai anak-anak Kristen atau betul-betul sebagai ping-ping Kristus jadi kadang-kadang kita di setakat sini ada yang mempunyai kalau kuliah di setakat menjadi guru agama ada yang tidak berpikir tersebut tapi kalau kotor sudah terlibat di sini bukan semua dari orang tua atau dari kotor punya diri masing-masing tetapi itu dari rencana Tuhan dari kotor lain itu Tuhan mungkin sudah sediakan kotor punya cita-cita jadi kotor punya cita-cita ini dari sejak kotor di kandung ibu tua sudah sediakan jadi bagaimana cara untuk kotor bisa meraih cita-cita hanya dengan tikun berdoa kotor punya cita-cita tercapai dan kotor punya cita-cita itu bukan dari bapak mama atau keluarga yang akan meraih kotor punya cita-cita tetapi kotor punya cita-cita itu kotor ada di kamar dan kotor berlutu angkat kotor punya hati kepada Tuhan yang bersebabkan kotor punya pergumulan Tuhan akan selalu menjawab kotor punya pergumulan atau kotor punya cita-cita entah ulama ataupun kita harus tetap persebabkan kotor punya tubuh teman-teman saya kasih contoh saya sekarang sudah masuk semester 8 semester 9 nah waktu saya semester 7 saya tidak sempat PKL saya cepat ambil tindakan untuk putus asa tetapi ada saya punya teman satu dia bilang kakak harus tetap mempersembahkan kakak punya potensi entah berdengan harus disulit ataupun kakak harus tetap entah melambat ataupun pasti Tuhan akan selalu menjawab kakak punya doa dan saya percaya itu mungkin bukan sekedar yang dia bicarakan tetapi itu mungkin semua dari rencana Tuhan sehingga dia bicarakan tetap saya pegang dan saya bersyukur saat ini saya ada di tempat ini dan sama-sama dengan teman itu bukan kemauan kita semua yang ada disini tetapi itu semua untuk punya persembahan atau kotor bergumulan sehingga Tuhan satu tangkotong di kelompok 8 dan saya juga minta terima kasih Tuhan bentuk kotor dalam satu kelompok juga itu bukan rencana kita semua tapi rencana Tuhan sehingga dalam ibarat semua kelompok tidak melakukan ibarat tapi dalam kelompok berlaku itu mungkin rencana Tuhan sehingga kotor tetap mempersembahkan kotor punya Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selesai terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.